Halo selamat datang, selamat datang kembali lagi di Autoproject Garage dan kita lihat beberapa mobil customer dari Autoproject ini sudah melakukan ataupun sedang melakukan pemasangan aksesoris dari Autoproject Nah kalau gitu kita langsung aja nih review berapa mobil yang juga kita lihat juga pemasangannya apa aja Langsung aja yuk Mobil pertama dari customer kita ini membawa mobil Brio nih sabar Otona Mobil Brio ini keren banget nih warnanya kuning ceria banget dan dia pasang roofbox dan juga crossbarnya Nah kalau misalnya kita lihat nih untuk pemasangan crossbar roofbox ini kita menggunakan crossbar yang jepit ke bodi dan ini adalah crossbar pro Tetapi nih crossbar pro ini juga kita fitting nih sabar Otona untuk mencocokkan ukurannya dengan atap mobilnya jadi dipastikan akan bener-bener kuat begitu dipasang di mobilnya dan jepit bodi ini kalian juga gak usah khawatir ini akan membuat lecet bodi mobil kalian karena ada dudukan karetnya yang akan melindungi mobil kalian juga dan roofbox yang dipasang di mobil customer kita ini adalah roofbox dengan tipe tour yang kapasitasnya itu 400 liter ini roofboxnya dicocokkan dengan dimensinya jadi untuk pasar roofbox itu gak sembarangan ya sabar Otona kalian harus tetap mencocokannya dengan dimensi mobil kalian nih biar tetap aman roofbox tour ini 400 liter seperti yang dibilang tadi dan ini juga bisa dibuka dari dua sisi baik dari sisi kanan ataupun sisi kiri jadi kalau misalnya kalian parkir nih di tempat yang sepit di bagian kanannya kalian bisa buka di bagian kirinya dan roofbox ini seperti biasa kita selalu menjelaskan bahwa ini sistem keamanannya dari kunci ya sabar Otona jadi kalau misalnya kalian menutupnya gak rapat itu kuncinya gak bisa dicabur nah kita bisa lihat ini fittingnya jadi bener-bener terpasang cocok dengan mobil bryonya kalau gitu langsung aja kita lihat ke mobil selanjutnya nah kita lanjut lagi ke mobil kedua di belakang bryo ini kita sudah punya mobil Innova nih sabar Otona nah mobil Innova ini melakukan pemasangan crossbar dan untuk mobil Innova ini kita melakukan pemasangan crossbar Pro 110 yang juga dijepit di bagian bodinya karena untuk memasang crossbar kita lihat nih apakah mobil itu punya roof railnya atau tidak nah biasanya kalau yang gak punya roof rail dan kita gak punya roof rail khususnya itu kita menggunakan crossbar Pro yang dijepit ke bodi tapi kalian gak usah khawatir seperti yang dibilang tadi karena kalau misalnya meskipun dijepit ke bodi tapi crossbar ini gak akan membuat cat mobil kalian rusak karena sudah ada dudukan karetnya langsung aja kita lihat nih sabar Otona yuk nah ini crossbar Pro 100 yang sudah terpasang di mobil Avanza nya ini ada dudukan karetnya jadi bakalan aman banget dan ini terpasang bener-bener kuat nih sabar Otona karena kalau misalnya crossbar ini nanti dipasangkan roof box kalian harus memastikan bahwa fondasinya baik itu roof rail ataupun crossbar itu terpasang dengan kuat nih ini kalau digoyang-goyang gak goyang sama sekali sabar Otona bener-bener kuat banget ini terpasang dua nih jadi kalau misalnya pasang roof box jadi aman banget sabar Otona nah sabar Otona itu tadi dia pemasangan aksesoris di Autoproject Garage di Rukos.blog-in nomor 8 Cengkareng Jakarta berapa tadi kita udah lihat crossbar kita lihat roof box dan juga fitting-fittingnya itu bener-bener akan menjamin safety dari kalian karena masa roof box tentu boleh tapi ketentuannya tetap harus diperhatikan ya sabar Otona nah buat kalian yang juga pengen melakukan pemasangan aksesoris kalian bisa langsung datang ke Rukos.blog-in nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan dengan mekanik dari Autoproject langsung nih tapi buat kalian yang berada di Jakarta Utara kalian juga bisa langsung datang ke Venom Auto Garage karena kita juga ada Autoproject Garagenya di sana dan juga buat kalian yang pengen melakukan pembelian aksesoris kalian bisa di mana aja nih mau di Jabodetabek kita juga banyak mau di dari Aceh sampai Papua kita juga banyak karena kita tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia tapi pastikan barangnya adalah barang Otoproject dan buat yang pengen melakukan pembelian kalian bisa melalui e-commerce yang di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli-nya Otoproject pastikan kalian udah like dan follow aku media sosial Otoproject yang di TikTok dan juga Instagramnya Otoproject like video ini, subscribe channel Youtube Otoproject dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otoproject Otoproject bikin mobil auto keren sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati